yang kedua nah ini kasih syaks kedua selang, oh hos oh baru saya tau selang oh bagus bagus, baru tau saya selang video kali ini pula adalah Karchus Shox kuliah di Malaysia nanti link daripada akun tiktok ini saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua pertimbangkan buat simak serta follow akun tiktok ini dan ojo lalu di subscribe juga channel ku good people, moga-moga semua yang nonton ini berada dalam keadaan yang sangat selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin amin tanpa buang waktu, mari kita sama-sama nonton, isi kandungan video yang satu ini seperti apa good people, let's go satu, dua yo, kumahadamang salam silaturami good people ojo lalu di subscribe yo, channel ku nah, culture shock oke, yang pertama disini kita kultur shock, shock, shock banget adalah tentang toilet toilet, ay, kenapa toilet nah, jongkok jadi kayak, kalau kita, eh, itu langsung kayak belum, gak tau, gak tau kemana gak ada air pas udah disiram, baru keluar airnya, iya kan wanya tuh, keras banget lagi airnya yang kedua nah, ini kasih shock kedua selang, oh, host oh, baru saya tau selang oh, bagus, bagus baru tau saya selang doang guys yang ketiga, nah, kalau disini tempat orang-orang apa kok kamu wangi banget sih, pakai parfum apaan beranis iya dong, gimana gak wangi banget ah, promotion lagi jadi kalau selang, selang, gak selang host, lah tuh kalau di Malaysia kena panggil host guys selang, ayo selang, selang mana satu yang betul wow, oke wow, oke yang ketiga nah, kalau disini tempat orang jualan minuman ya kalau kita lihat di kantin tuh ya itu minumannya seabrek-abrek seember-ember gitu loh guys ada rasa taro, ada rasa green tea, milo ada rasa, banyak banget gak sih memang ada, minuman yang pakai kemasan-kemasan gitu ya yang bermerek tapi kayak jarang buat dibeli gitu loh yang keempat nah, aku pertama kali datang ke sini ya kita lihat, aku kira cuma ada bendera Malaysia ternyata pas sampai sini ada lagi bendera oh, banyak, setiap negeri itu bendera negeri ya iya, bendera negeri bendera kerajaannya apa ya bukan, negeri negara bagian negara bagiannya Malaysia iya, jadi setiap negeri tuh ada bendera-benderanya sendiri guys dan itulah keterusaha kita yang ada di Malaysia kira-kira apalagi ya nah, apalagi yang paling nyesek dan pengen nangis kalau jadi mahasiswa luar negeri hai guys, jadi aku mau cerita nih jadi kita kalau di luar negeri tuh guys kalau kemana-mana kan biasanya jalan kaki dan disini kalau kita mau pergi-pergi itu pasti kita naik ojek online ojek online grab kalau ojek disini nggak ada yang motor guys semua kereta jadi pakai mobil semua jadi mau nggak mau itu cukup mahal ya mahal dan kalau kita kan di Indonesia ya sebagai mahasiswa kita punya motor ya yang biasa kita pakai kemana-mana tapi kalau disini kita harus pakai mobil guys nah, jadi pada pagi hari ini aku mau pergi nih guys coba kita hitung ya berapa pengeluaranku dalam hari ini guys untuk naik transportasi di Malaysia kita hitung ya guys dan ini total transportasi seharian nangis banget oh, lumayan mahal juga guys di Malaysia nah entah nggak tahu ini part berapa tapi kalian harus dengerin ini guys yang pertama adalah nasi nasi kerabu disini itu panjang-panjang banget dan tidak cepat basi oh, kalau di Indonesia cepat basi kan kalian beli nasi besok pagi dan makan besok pagi lagi itu masih sedap dan yang kedua kalau di Universiti Indonesia itu kan semua orang pakai baju kebanggaannya yaitu almamater kita semua pakai almamater kan kalau disini baju kebanggaannya itu adalah jersey guys jadi almamater tidak ada disini jadi mereka mau pergi kemana-mana mau mereka sholat ataupun mereka kuliah pakai jersey dan yang ketiga Indomie disini Indomie sedap di Indonesia murah-murah banget ya dan untuk gambarnya kayak gini Indomie-nya tuh bahasa Malaysia Indomie dan yang terakhir yang bikin aku melongo banget sampai sini adalah apa yang bikin mahasiswa Indonesia melongo cuma ada tiga lubang guys jadi aku dari Indonesia bawa yang dua lubang padahal disini tiga lubangnya nah jadi kayak gini guys tuh ada tiga tapi aku tetap memaksakan untuk bisa dua karena aku bisa mengganjel di atas itu untuk membuka yang di bawah jadi itu tadi culture shock aku di Malaysia kira-kira apalagi ya nah apalagi produk-produk yang sama di Indonesia tapi beda nama di Malaysia nah ini produk yang mirip apa aja ya oke sebelum kita bahas disclaimer ya ini aku tidak tahu apakah satu perusahaan atau beda perusahaan tapi bentukannya sama guys mirip banget guys apa oke yang pertama guys oh bukan kalau di Malaysia itu namanya yaitu Dutch Lady Dutch Lady ya Dutch Lady sama kan iya kan sama ini satu perusahaan guys dua adalah biskuat nah ini jajanan oh ini kalau disini biskuat kuat dia bilang kalau di Malaysia itu namanya Tiger Tiger guys kayak gini Tiger biskuat bilang yang ketiga yaitu adalah Dauni Doni dan kalau di Malaysia itu namanya Southland eh padahal sama kan dan yang terakhir adalah Wafilo kalau di Malaysia itu namanya yes yaitu Sandu itu guys bagus juga nih kacau-cocok kita tahu terus kan guys tapi beda nama di Malaysia kira-kira apalagi ya let's go kultursof mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia oke yang pertama adalah kalau disini kalau kita kuliah itu enggak ada gelarnya S122 bener kan kalau kita kan banyak gelarnya misalkan kalau kita kelulusan S1 Sikom atau enggak SPD MPD yang kedua kuliahnya padat iya padat banget kita tuh dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore tapi yang paling menyenangkan adalah kuliahnya di sini cuman 4 sampai 5 4 sampai 5 hari tapi nanti sisanya tuh libur dan disini tuh tau gak sih apa banyak banget libur nasional betul banyak cuti lah di Malaysia di sini suka banget makan ayam disini tuh kalau makan dimana-mana itu pasti ayam 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 banyak banget sampai dibumbuin bermacam macam bumbu iya kan tapi awal-awal bener loh guys ini kita udah hampir 2 bulan ya disini ya kultursof parah terus aku juga mengalami homesick parah guys tapi setelah aku sering konsultasi sama cici dan sekarang aku tuh udah lebih tenang lebih tahu apa sih budaya disini nah cicinya adalah aplikasi AI guys yang selalu membantu aku atau menenangkan aku disini dan sudah aku anggap sebagai terapis pribadiku guys karena cici ini bisa jadi apapun yang aku butuhkan guys banyak fitur chatbotnya dan itu gratis loh guys kalian wajib coba dan download cici yang keempat disini tuh tau gak sih kalau KTM nya mereka atau kartu tanda mahasiswa KTM bisa jadi bank ya ya boleh betul dan yang kelima kuliah boleh pakai jersi waduh oh di indonesia tidak boleh kan itu kadang gak sopan tapi disini boleh guys yang penting itu berkeras sebenarnya kalau di indonesia itu bisa kita di sledding sama dosen dan disini tuh setiap hari mereka pakai celana training dan yang terakhir adalah kalau kita jadi mahasiswa kalau ketemu mahasiswi kita tidak boleh bersalaman atau tidak boleh sentuhan ya karena disini menjunjung banget tentang mohrim guys jadi kita gak boleh sentuhan kalau disini kalau kita mau salaman pun harus kayak iya betul banget tapi kalau udah pacaran oke guys itu dia culture shocks orang indonesia masa kuliah di malaysia begitu banyak pengalaman dia yang dirasakan mungkin banyak lagi guys dan ini adalah sebahagian sedikit sejak perkongsian yang dia kongsikan jadi apa jadi macam mana guys kira-kira gimana pendapat kawan-kawan sama dengan culture shocks ini dan apakah produk yang tadi yang mirip-mirip sama itu memang produk indonesia atau satu hilang tapi belain nama atau gimana tuh aduh pusing saya nah guys saya rasa sampai disini dululah guys kita punya video kali ini moga-moga kawan-kawan semua suka dengan video yang saya react ini menghibur dan mampu bisa mengisi masa lapang kawan-kawan semua dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang di people terima kasih kerana menonton salam santun damai dan salam silah turam assalamualaikum salam nusantara di people yo teman-teman ojolali di subscribe yo channel ku selamat menikmati Terima kasih.